Kami akan menyampaikan beberapa hasil pertemuan dan setelah itu saya minta dengan hormat Pak Erick, Pak Menteri BUMN untuk menambahkannya. Teman-teman, beberapa kegiatan yang telah kami lakukan selama berada di London dan hasilnya adalah pertama adalah pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Trump. Ini merupakan pertemuan in-person pertama setelah kita bertemu secara virtual dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Inggris pada bulan September lalu. Inggris merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2012 dan Inggris merupakan mitra dagang keempat terbesar Indonesia dari Eropa dan merupakan peringkat pertama perdagangan kayu dari Eropa. Inggris merupakan mitra investasi kedua terbesar dari Eropa. Nah, di dalam pertemuan bilateral kami sepakat untuk mempererat kerjasama baik secara bilateral maupun dalam konteks multilateral. Semangat kerjasama penting untuk terus diperkuat di tengah tantangan besar yang dihadapi negara dunia terutama di masa pandemi ini. Sebagai sesama negara anggota Dewan Keamanan PBB, kita sepakat untuk terus mengarus utamakan multilateralisme. Kita juga sepakat memperkuat kerjasama pengelolaan COVID-19. Untuk ASEAN, Inggris telah menyampaikan komitmen 1 juta pound sterling untuk ASEAN COVID-19 Response Fund. Secara bilateral, Indonesia dan Inggris juga telah menandatangani MOU mengenai kemitraan research dan inovasi pada bulan Agustus lalu dan MOU serta rencana aksi mengenai anti-microbial resistance pada bulan Juni yang lalu. Di track multilateral, kita memiliki komitmen yang sama untuk mendukung platform kerjasama multilateral seperti WHO, GAVI, dan CHAPI dalam kerangka COVAX facilities, terutama terkait akses setara terhadap vaksin yang aman dan terjangkau. Dalam kaitan ini, saya menyampaikan informasi kepada Menteri Luar Negeri Inggris, berbagai pertemuan yang dilakukan Indonesia selama berada di London, antara lain dengan AstraZeneca Imperial College London, dan juga dengan CHAPI, yang membahas antara lain mengenai kerjasama vaksin. Sementara itu, teman-teman, untuk kerjasama perdagangan, saya menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap rencana Inggris memberlakukan tindakan due diligence untuk beberapa komoditas pertanyaan, termasuk kelapa sawit, kopi, kayu, dan produk kayu. Nah, saya sampaikan bahwa kebijakan seperti ini memiliki potensi menjadi hambatan non-tarif ekspor Indonesia ke Inggris. Saya menyarankan agar kita duduk dan membahas kemungkinan pembuatan virtual recognition dari kebijakan yang telah dimiliki masing-masing negara mengenai supply chain sustainability. Nah, mengenai kerjasama investasi dengan Inggris, saya menyambut baik minat kuat dari beberapa investor Inggris di bidang renewable energy, misalnya Agreco yang merencanakan operasinya di Indonesia dari suplai gas dan diesel ke suplai solar TV, kemudian Orbital Marine Power yang merencanakan membangun tidal turbin yang akan memproduksi energi 10 MW di wilayah timur Indonesia, dan Nova Innovation yang berencana membangun off-grid tidal turbin. Pertemuan yang kedua adalah pertemuan dengan CEO CEPI. CEPI adalah Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Inti pertemuan adalah membahas tindak lanjut dari due diligence yang dilakukan CEPI terhadap biopharma pada September lalu. Selain itu, kita juga membahas peluang kerjasama strategis yang dapat dilakukan beyond COVID-19. CEPI menghargai komitmen Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan CEPI. Dan CEO CEPI menyampaikan bahwa hasil due diligence terhadap biopharma menunjukkan hasil yang sangat baik. Oleh karena itu, CEPI siap melakukan kerjasama dengan biopharma. Hasil baik due diligence ini juga merupakan pengakuan, teman-teman, terhadap kapasitas dan kualitas yang dimiliki biopharma untuk manufacturing vaksin. Selain itu, CEPI juga menyambut dengan baik keinginan Indonesia untuk melakukan kerjasama strategis jangka panjang dengan CEPI, antara lain untuk pengembangan berbagai platform teknologi rapid vaccine dan immunoprofilaxis untuk melawan patogen yang tidak diketahui. Dan juga melakukan riset dan pengembangan inovasi vaksin berpotensi epidemi atau pandemi. Nah, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap upaya multilateral untuk menjamin akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau, maka selama pertemuan dengan CEPI, Indonesia telah menyampaikan keinginannya untuk menjadi bagian dari CEPI Investor's Council. Kesaran kontribusi Indonesia terhadap CEPI akan dibahas lebih lanjut. Teman-teman yang saya hormati, pertemuan ketiga adalah pertemuan kami dengan jajaran pimpinan AstraZeneca atau AZ, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanda tanganan Letter of Intense antara AZ dan Kementerian Kesehatan. Teman-teman, pertemuan dengan AZ terutama digunakan untuk secara detail membahas komitmen penyediaan vaksin di luar komitmen bilateral yang telah diperoleh sebelumnya dari Sinovac dan Sinovac garis miring G42. Sebelum pertemuan pada hari ini, telah dilakukan serangkaian pertemuan virtual secara intensif antara Indonesia dengan AZ. Sebagai informasi, teman-teman, vaksin AZ merupakan salah satu kandidat vaksin yang oleh WHO tercatat telah memasuki tahap uji klinis ketiga. Dan vaksin AZ ini menggunakan platform non-replicating viral factor. Nah, pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar Rp100 juta untuk tahun 2021. pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. AstraZeneca juga sangat tertarik untuk membangun kerjasama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan delegasi Indonesia menekankan mengenai pentingnya faktor keamanan dan identifikasi dari vaksin. Dan faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerjasama vaksin Indonesia dengan AZ, termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2. Dan pertemuan ditutup dengan penanda tanganan Letter of Inland terkait dengan rencana pengadaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia diwakili oleh Pak Sekjen Kementerian Kesehatan. Pertemuan yang keempat adalah pertemuan dan penanda tanganan LOI antara Imperial College London atau ICL Frag Equity Global Health Ltd atau VGH bahasa Indonesia nya VGH dan Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman dalam pertemuan dengan ICL dan VGH kami membahas berbagai potensi kerjasama strategis ke depan diantaranya penelitian, pendidikan, dan inovasi terkait dengan pengembangan platform vaksin self-amplifying RNA Saya ulangi, self-amplifying RNA atau disingkat SARNA dan pencegahan serta pengendalian penyakit menular, teknologi kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Indonesia dan ICL masih terus membahas kemungkinan dilakukannya uji klinis tahap ketiga untuk jenis vaksin SARNA atau saya bahasa Indonesia kan ya SARNA di Indonesia. Vaksin SARNA ini memiliki arti penting karena memungkinkan pengembangan unit manufaktur modular atau pop-up yang dapat memastikan akses cepat atas vaksin di manapun di dunia. Teman-teman media yang saya hormati, selama berada di London kita juga melakukan pertemuan dengan beberapa peneliti pelajar Indonesia di bidang pendokteran khususnya dalam pengembangan alat diagnostik, teropatik, dan vaksin COVID-19. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan dapat saya sampaikan bahwa kunjungan kami ke London membuahkan hasil yang baik. Pertama, kita telah mengamankan tambahan kebutuhan vaksin untuk Indonesia dari AstraZeneca. Yang kedua, kita sambut baik laporan due diligence CEPI terhadap BioPharma yang mengatakan hasilnya sangat baik. Selain pengakuan terhadap kapasitas dan kualitas BioPharma, hasil due diligence ini akan membuka pintu bagi BioPharma untuk melebarkan networking kerjasama internasional. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap penyediaan akses vaksin bagi semua atau vaksin for all, Indonesia telah menyampaikan rencana kontribusi terhadap CEPI. Dan yang keempat, berbagai pertemuan di London juga sangat bermanfaat bagi upaya kita untuk memperkuat health security dan kemandirian Indonesia dalam menghadapi infectious diseases masa depan dalam kerjasama teknis dengan CEPI dan ICL. Jadi demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Dan dengan hormat, saya mengundang Bapak Menteri PUMM untuk menyampaikan tambahan. Pak Erik, persilahkan. Terima kasih, Bumen Lu. Terima kasih juga saya didampingi oleh Pak Sekjen dari Kementerian Kesehatan dan wamen saya, Pak Budi. Tentu ini membuktikan bahwa kalau kita mempertanyakan kualitas bangsa kita, kemampuan bangsa kita adalah sesuatu yang aneh. Kenapa? Di sini terjawab bahwa kita mempunyai perusahaan yang kualitas dunia, yaitu BioPharma. Kita mempunyai medical research yang juga dipercayakan. Kualitas dan kapabilitas daripada produksi kita pun dari hasil research yang tadi sudah disampaikan Ibu Mendu, dari CEPI, ataupun kerjasama ke depan untuk masa depan apakah dengan ICL ataupun AstraZeneca adalah sesuatu yang kita juga harapkan terjadi untuk Indonesia. Karena itu, saya juga pada kesempatan hari ini juga kami bertemu dengan beberapa partner yang ada di London, baik dari pemerintahan ataupun pihak swasta yang ada di London pada saat ini. Ada empat hal yang tentu kita coba kerjasamakan dengan Inggris. Tetapi tentu yang disampaikan tadi Ibu Mendu penting sekali harus win-win. Kalau memang mereka melihat kita negara sahabat, tentu tadi perdagangan kita harus disupport. Sama juga ketika kita mengundang mereka menjadi partner kita. Ada empat hal yang kita jajaki. Satu mengenai health tourism, yang kita buka kesempatannya apalagi dengan adanya kemudahan daripada kami, perusahaan BMN, bisa mendapatkan fasilitas daripada kawasan ekonomi khusus. Yaitu nanti kita lihat apakah kemungkinan di Bali, apakah di Sumatera. Karena ini kita juga ingin memastikan tadi, para kesempatan Indonesia menjadi pemain juga kelas regional untuk industri kesehatan. Jadi yang tadinya masyarakat Indonesia banyak ke Singapura atau Malaysia berobat, sekarang ada fasilitas yang juga terpercaya di Indonesia. Ini yang kita jajaki di Inggris. Selain itu juga mengenai kerjasama pendidikan. Bagaimana bila dimungkinkan kita bisa bekerjasama dengan pihak daripada Inggris sendiri untuk meningkatkan tadi industri daripada pendidikan kita, khususnya pada hospitality. Dan kami melihat ada beberapa lokasi seperti yang ada di Mandalika dan lainnya ini menjadi tempat kembali untuk kawasan ekonomi khusus yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan yang lainnya juga kita menjajaki daripada partnership dan yang tentu yang terakhir dalam pada industri daripada pertahanan yang selama ini juga menjadi partner yang baik. Nah ini yang kita kesempatan ini kita kemulakan, kita ingin menjajaki hal tersebut. Terima kasih, Bu Menlu. Terima kasih, Pak Menteri BUMN. Jadi teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan dari hasil berbagai pertemuan kami di London. Sementara untuk hasil pertemuan di Beren dan Genewa akan kami sampaikan pada hari Jumat malam sebelum kepulangan kami semua ke Jakarta. Demikian teman-teman, stay healthy, stay strong, and stay united. Take care.